Assalamualaikum, halo semua, balik lagi bareng gue, ingin lagi Dina atau Dina Latifah Di video kali ini merupakan first impression dimana gue akan mencoba produk terbaru dari Wardah Yaitu Wardah Lightning Liquid Foundation dan satu lagi Wardah Lightning Liquid Fondation Produk ini merupakan produk baru dari Wardah, ini dari series Lightening kayaknya, seperti namanya, Lightening Gue gak tau sejak kapan barunya, cuma gue baru tau Dan Wardah juga kayaknya baru mengumumkan kalau ini produk baru, setengah sekitaran awal Juni kemarin Tapi gue udah liat beberapa reviewnya bersiliuran di social media, mostly in Youtube Ada beberapa Youtuber yang gue liat sudah review produk ini Terus gue perasan gitu, pas gue cek harganya ternyata 20 ini masing-masing harganya di bawah Rp50.000 aja Murah banget bukan? Jadi gak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke penjelasan produknya Yuk! Kita bahas sebentar mengenai produknya dulu ya Pertama kita mulai dari Wardah Lightning Liquid Foundation Di kemasannya sih, klaimnya dia natural make finish Dengan natural coverage, ada kandungan S530, tahan lama selama 12 jam dan punya formula non-comedogenic Terus dia juga ada kandungan oil absorber, jadi dia bisa bantu menyerap minyak secara optimal Dan juga ada vitamin E yang bantu menjaga kelembapan kulit Produk ini udah dermatologi keket, dermatologi kelit test, test? Jadi dia teruji secara dermatologi dan cocok untuk segala semua jenis kulit Packagingnya tuk gini, kalau kalian bisa liat Di sini gue beli shade yang 02 beige Di instagramnya sih 02 beige ini untuk pink undertone Sedangkan gue yellow undertone Ya, gue gak cukup ya Soalnya susah sih beli foundation secara online, apalagi foundation baru Kemasannya tuk dan kalau gak salah harganya tuh di bawah Rp50.000 Masih di atas Rp40.000, cuma di bawah Rp50.000 Gue gak tau, gue lupa berapaan Dan dengan harga segitu kalian dapet produk sebanyak Rp25.000 Lumayan lah ya Terus untuk produknya sendiri, kita lihat konsistensinya Dari warna kayaknya bisa cocok sih, masuk aja ke kulit gue Dan kalau di sini keliatan produknya gak terlalu creamy Tapi dia juga gak terlalu saik Kita langsung coba ke aplikasiin ke wajah kali ya Oh iya, sebelum pake foundation ini Gue gak pake primer apa-apa yang fungsi ya Buat memblurkan foli-foli Atau untuk membuat wajah lebih glowing Cuma di sini gue akan menyemprotkan Studio Tropic Balance Priming Water Untuk mengendalikan minyak dan sebagai basis makeup gue Jadi sebelumnya kalian bisa lihat Kalau konsistensi wardah lightening foundation ini agak cair Jadi dia gak terlalu thick atau creamy Gak terlalu kental gitu Dan untuk aplikasi layer pertama Dia ngerasa ringan di wajah Tapi kurang menutupi kemerahan dan kantong mata gue yang hitam ini So makanya gue coba aplikasikan beberapa layer Dan lebih dikit di bagian yang bermasalah Overall, it's buildable Dan juga gak terlalu sabat juga di wajah Dan ketika di build Dia bisa meng-cover kemerahan dan jerawat yang ada di wajah gue Tapi gak untuk kantong mata gue yang hitam Jadi memang sepertinya butuh concealer seperti itu Selanjutnya kita masuk ke produk yang kedua Yaitu Wardah Lightening Liquid Concealer Disini gue beli shade beige Berbeda dengan foundationnya yang punya klaim natural coverage Concealer ini punya klaim smooth finish medium to high coverage Jadi gue rasa kayaknya dia akan melengkapi sama si foundation yang punya natural coverage ini Sedangkan untuk klaim lain-lainnya Dia juga tahan lama selama 12 jam Mencerahkan Non-comedogenic formula Ada oil observernya Gak ada vitamin E-nya tapi Dermatological test Dan cocok untuk semua jis kulit Oh dia juga ada micro bright pigment yang mencerahkan dan menjadikan kulit tampak lebih halus Disini gue beli shade beige Kebetulan kalau concealernya Wardah ini Harganya sama Beda-beda tipis itu sama foundationnya Masih dibawah Rp50.000 Tapi di atas perempuan Dia cuma punya dua shade Yang satunya light Kalau gak salah 01 light Dan yang ini 02 beige Sedangkan untuk foundationnya dia ada 4 shade doang Kalau gak salah Light Beige Natural Ivory Gue lupa untukannya gimana Pokoknya 4 shade itu Disini gue beli yang shade beige Gue gak tau apakah akan lebih gelap dari foundation yang gue coba Atau justru sama Karena gue orang yang concealer person Jadi gue lebih suka pakai concealer untuk tampilan sehari-hari ketimbang dari foundation Makanya gue memilih warna concealer yang hampir menyerupai warna kulit But we should see Because this is the first impression Kita langsung coba aja kali ya Ya karena satu dan lain hal Video gue mengaplikasikan concealer itu lenyap Gue gak tau kemana Kayaknya ada error di SD card gue Cuma Ini udah jadi hasilnya nih Makeupnya Dengan dikasih matanya lengkap Dan dikasih pipinya lengkap Semua udah sempurna Jadi mungkin gue akan Kasih quick update aja ya Mengenai concealer yang gue pakai Yaitu yang Wardah Lightening Liquid Concealer Jadi teksturnya dia itu sebenernya agak thick Mungkin karena dia Memenuhi claimnya sebagai medium to full coverage Ini warnanya Warna shade beige So far setelah gue pakai Dan udah agak settle di wajah gue selama beberapa jam Jadi saya juga pakai bedak Kalau gue ngaca Itu dia meng accentuate Memperjelas garis-garis halus pada mata gue Gue gak tau apakah emang karena Area mata gue tuh lebih kering dari biasanya Atau karena emang bermasalah aja Tapi Concele-nya kurang cocok dengan gue Tapi untuk di kemerahan dia stay Stay gitu dan Bisa meng-cover semua yang baik So overall Untuk First impression mengenai dua produk ini Overall gue suka sama foundationnya Karena Ya natural coverage Cocok digunakan untuk sehari-hari Dan dia ringan di wajah gitu Cuma emang kalau misalnya kalian suka sama foundationnya full coverage I think this is not the one for you Untuk concealernya Gue mungkin akan mencoba lagi beberapa kali Tapi untuk first impression gue kurang kau suka Mungkin kalau kalian punya kulit yang cenderung lebih lembab dari gue Kulit apa terus juga gak punya banyak Kayak fine lines dan segala macem Hanya untuk menutupi kemerahan I think this works best for you Again kalau misalnya kalian mau nyoba Gak bakal bikin kantong juga Soalnya dua produk ini masing-masing harga diboling Rp. 10.000 Oh iya gue juga bikin Riasan mata yang agak beda dari biasanya Ini transpirasi dari videonya Kathleen Likes Jadi dia bikin riasan Foxy Eye yang lagi nge-pam Yang biasa dipakai oleh Gigi Hadid, Bella Hadid, dan Hadid-Hadid lainnya Kalau kalian tertarik untuk melihat video tutorialnya Gue akan upload nanti di Instagram gue Itu di imagi dina Jadi jangan lupa follow Segitu dulu dari gue Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like-nya Dan share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video seperti ini Jangan lupa subscribe-nya It means a lot for me Jadi sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Halo semua Jadi di akhir video tadi Gue sempet bilang gue akan Masukin random update gitu kan Seputaran Opini gue tentang foundation dan concealer barunya Wardah ini Jadi Gue pakai foundation dan concealer ini dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore Ada sekitar 7 jam lah ya Dan kebetulan tadi gue sempet keluar yang siang Karena matahari Agak keringetan gitu Overall Untuk foundationnya Cukup baik sih daya tahannya Dia juga gak kerising di garis senyum gue Which is It's good Karena biasanya foundation tuh suka Suka Apa sih Masuk gitu loh Ke dalam garis senyum gue Jadi ini nilai plus Mungkin karena emang dia ringan Tahan lama gitu kali ya Sedangkan tuh Concealernya Seperti yang gue bilang Di video sebelumnya Concealernya tuh udah Dia mempertegas Galis halus di bawah mata Jadinya Kayaknya Pun kalau emang gue mau pakai Gue mungkin akan pakai Conceal itu hanya untuk menutupi kemerahan dan jerawat kali ya Tapi gak untuk kantong mata gue Seperti itu Overall itu aja Random update dari gue Sekarang gue mau cuci muka Gak betah juga pakai makeup lama Kalau kalian ada pertanyaan Mengenai produk yang gue pakai sekarang Silahkan Tuangkan pertanyaan kalian Di kolom komentar di bawah Atau kalian bisa tanyakan langsung Ke instagram gue At imajidina Jadi gue pamit undur diri dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye